Intro Ya, Halo Betik Lepas Kembali bertemu bersama saya, Arief Saat ini saya sudah bersama Mas Irvan Salehganis Halo Mas Irvan Halo Nah, betul-betul bersama Mas Irvan Saya mau bicara sedikit mengenai Modifikasi motor Royal Enfield Milik Mas Irvan Nah Mas Irvan, ini awalnya bisa ceritain sedikit gak Mas? Ini motornya tipe apa? Terus mungkin juga apa saja nih Yang sudah ada di modifikasi sama Mas Irvan Ya, ini Royal Enfield Tipe klasik 500 yang chrome Seri chrome ya Ya, seri chrome Jadi kalau ini ada berapa seri Mas? Ada klasik, ada ballet, ada thunderstorm, ada Himalayan Oke Nah, kalau yang klasik ini tadi ada seri? Ya, ada beberapa juga itu cuma dari segi warnanya aja sih Ada yang hitam, ada yang biru Oke Kira-kira Mas Irvan ini pakai biasanya Daily use atau mungkin ada cuma weekend Najistan Mori atau gimana Mas? Saya ini lebih tepatnya untuk main Oh, untuk main ya? Ya, kalau untuk main saya pakai ini Kalau untuk touring sih, lebih Turing Ini kilometer banyak itu touring rata-rata Jadi kalau touring mana Mas? Yang paling jauh kira-kira kemana Mas? Kemarin nih, dapat pin ini nih Jakarta-Bali Oh, Jakarta-Bali Pakai ini? Pakai ini Dari Jakarta bener-bener dipakai ya? Bolak-balik Bolak-balik atau? Enggak Oh, enggak? Berangkatnya aja ya? Ya, berangkatnya aja Oh, jadi salah satu untuk mendapatkan pin seperti itu adalah Kesaratnya harus mengikuti tour? Enggak, enggak tour aja sih, event Oh, event Entah apa pun itu, entah touring, entah misalnya di mana, ada apa Ntar kita biasanya dikasih pin Otomatis dapat itu ya Mas? Saya ingin menjelaskan perubahan yang ada di Royal Enfield saya Yang pertama, saya pakai plat depan tambahan ini Pertama, buat kecantikan Dan yang kedua, kalau ditaruhnya di sini itu, di tempat aslinya itu Kalau lagi ngesok itu suka mentok Nah, yang kedua, di sini saya ganti stang Ganti stang itu gunanya untuk mengurangi getaran Karena motor airnya ini cenderung getar banget malah saya bilang Yang selanjutnya ada engine guard Engine guard itu gunanya untuk keselamatan lah Kalau kita jatuh segala macam, biar enggak langsung kena motornya Yang pertama kena adalah engine guardnya dulu Terus, di sisi sini banyak sih pernak-pernik aja yang saya tambahin kayak stiker di sini, di sini Tutup-tutup seperti ini, di cet, cuma gitu aja Terus, yang selanjutnya Saya kasih tas Ini tas tambahan juga Untuk ya, bawa barang, soalnya R.E. nggak ada tempat untuk nyimpen barangnya Lampu sen depan belakang juga udah ganti Terus, ban Ban itu salah satu utama yang harus diganti dari R.E. karena aslinya tuh licin Saya udah pernah jatuh kebetulan pakai ban aslinya Nah, karena ngerem berdadak terus licin, set, 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 dar Jatuh deh Terus, nah faktor utamanya lagi dari sisi sini nih Ada kenal pot yang saya ganti Karena kenal pot Aslinya Royal Enfield nggak ada suaranya Makanya saya ganti Biar lebih garang lah kalau di jalan Dan yang terakhir saya ganti Jok Jok ini saya custom Bentuknya sesuai dengan postur saya Karena jok aslinya tuh lebar Dan mayoritas orang yang play Royal Enfield pasti ganti jok juga Oh jadi bukan pelapisi tapi memang strukturnya itu diganti mas ya? Strukturnya, pelat besinya tuh dalamnya udah diganti Apa itu maksudnya memang aftermarketnya atau memang mungkin ada model custom tuh gimana mas? Iya custom Oh custom ya, disesuai sama bahar dan mas Irfan juga berarti ya? Iya disesuai Dan saya pakai MBTEC untuk kulit keluarnya MBTEC ya? MBTEC Giorgio ini mas ya? Iya Nah kalau buat dari desain mas ini dari penentuannya sama mungkin dari mas Irfan Atau mungkin ada sheet maker khusus yang mengerjakan ini atau gimana mas? Jadi saya dikirimin beberapa desain Saya memilih Oh ini bagus nih Karena kalau saya sendiri Kayaknya kurang kreatif untuk desain ini Kalau warna siapa yang milih? Atau mungkin sudah jadi desain itu contoh desain ya? Kalau warna saya emang maunya coklat Dan dilihat diketemuin sama hitam tuh bagus juga ya? Oke ya Jadi warna utamanya coklat ya mas ya? Terus ada kombinasi Ada kombinasi hitam dan Sama ada piping ini warna putih ya? Karena mungkin motornya warnanya chrome kan? Chrome ya? Ini ada efeknya gak mas? Setelah diganti dengan bahan MBTEC mungkin juga ada sedikit modifikasi ya? Ada perubahan gak mas? Oh iya Sangat signifikan sih menurut saya Jadi gak tau kenapa ya Jadi empuk Jadi empuk ya? Jadi lebih nyaman aja Itu kita ngomongin Jakarta Bali gak sebentar nih mas? Lumayan lama Itu jadi gimana? Maksudnya lebih gak terasa pegel atau gimana mas? Jadi gimana ya? Lebih enjoy untuk kita berada di atas motor Karena kenyamanannya itu Apalagi mas? Apalagi mas? Apalagi mas? Apalagi mas? Apalagi mas? Ini behel belakang Oke Jok belakang diganti Biar Saya kan Gak Gak Selalu berdua ya Cuma kadang-kadang Emang ada yang mau bonceng Oke Itu biar gampang dibuka Ini cuma gini doang nih Di praktekin Jadi modelnya kayak clip aja mas ya? Ini cuma baut Beginiin Oke Terus Udah Oke Jadi Kalau bawaannya gak Modelnya gak seperti itu mas ya? Bawaannya gak seperti itu Oke Jadi lebih memudahkan aja ya mas Oke Mas Irfan berarti Aktifnya salah satunya adalah Ikut komunitas juga ya mas Iya Royal Riders Indonesia Royal Riders Indonesia Nah Kalau buat si mas Irfan sendiri mas Ini kan sudah oke nih mas Nah kira-kira ini kan dengan penggantian ini Ada Apa ya Akan Ada perubahan lagi Atau mungkin Mas Irfan Lebih mau Apa ya konsepnya nanti Ini Kalau ada perubahan lagi sih Udah Udah ada pikiran Untuk Ini Belakang ini Arem ya Aremnya dipanjangin Oh dibikin lebih mundur ya Ya dibikin lebih panjang biar Ini kelihatan lebih pendek Jadi lebih enak dilihatnya Oh Udah ada yang ganti arem Terus Belakangnya ini belum Cakram Oke Salah satu sektor penggembang reman ya Mau diganti ya Ya Jadi itu tadi bincang saya bersama mas Irfan Mengenai modifikasi motor Royal Enfield klasik 500 miliknya Dan kebetulan mas Irfan itu udah Mengganti joknya Dan sudah menggunakan Untuk touring dari Jakarta Bali Dan hasilnya sudah lebih nyaman ya mas ya Sangat nyaman Oke itu aja Jadi saya Arief Undur Didi Jangan lupa untuk di like Dan subscribe channel Youtube Mbitech TV Sampai ketemu lagi